Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan meski Erlangga Hartarto sudah mengundurkan diri, namun secara de jure Erlangga masih menjadi Ketua Umum. Sementara terkait dengan berjalannya aktivitas kepartaian akan diurus oleh para Wakil Ketua Umum Partai Golkar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Secara de jure, secara de jure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan makin cepat makin bagus kami rencananya paling lambat selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Kita juga sudah membagi tugas bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif-kolegial. Kalau Ketua Umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh Wakil Ketua Umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto, secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para Wakil Ketua Umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah tinggal secara dujur, nanti pada saat rapat pleno dilaksanakan, kita akan menetapkan, menerima surat pengunduran diri itu dan kemudian otomatis secara de facto dan dujur Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi Ketua Umum. Nah baru pada rapat pleno itu nanti akan ditetapkan, dibahas siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum sampai nanti musyawarah nasional luar biasa itu dilaksanakan. Dan betul tadi apa kata Pak Hadis, Pak Hadis Kadir, kita punya 11 Wakil Ketua Umum. Nah tentu Wakil Ketua Umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan di dalam rapat pleno untuk ditetapkan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.